Intro Tahun 60an adalah masa yang penuh gejolak bagi Indonesia. Negara ini baru saja merdeka dari penjajahan Belanda dan sedang berusaha menemukan identitas serta jalannya sendiri di tengah dunia yang sedang berubah cepat. Presiden Soekarno, bapak bangsa yang karismatik, memimpin negara melalui masa-masa sulit. Dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat dan visi yang kuat, ia berusaha menyatukan bangsa yang beragam ini. Bangsa yang baru merdeka dari penjajahan Belanda ini bergulat dengan perpecahan internal dan tekanan perang dingin. Di satu sisi, ada keinginan untuk membangun negara yang kuat dan mandiri. Sementara di sisi lain, ada tekanan dari kekuatan global yang ingin mempengaruhi arah politik Indonesia. Soekarno berusaha untuk membentuk jalan yang independen dari Blok Barat dan Soviet, mengadvokasi visi non-blok yang beresonansi dengan banyak negara yang baru merdeka. Ia menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan non-blok yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara-negara yang baru merdeka dari pengaruh kekuatan besar dunia. Beliau percaya pada tatanan politik NASAKOM, akronim yang mewakili kolaborasi nasionalisme, agama, dan komunisme. NASAKOM adalah upaya Soekarno untuk menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia yang beragam, dengan harapan dapat menciptakan stabilitas politik dan sosial. Namun, tindakan penyeimbangan yang rumit ini menutupi ketegangan yang mengakar dalam masyarakat Indonesia. Meskipun NASAKOM bertujuan untuk menyatukan, kenyataannya adalah bahwa perbedaan ideologi dan kepentingan seringkali menyebabkan konflik dan ketidakstabilan. Angkatan Darat Indonesia, yang sangat curiga terhadap pengaruh Partai Komunis Indonesia yang semakin besar, memandang kebijakan Soekarno dengan rasa tidak tenang yang semakin meningkat. Militer merasa bahwa pengaruh PKI bisa mengancam stabilitas dan keamanan negara. PKI, pada saat itu, merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, menikmati dukungan yang cukup besar di kalangan petani dan pekerja Indonesia. Mereka melihat PKI sebagai harapan untuk perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Soekarno, yang berusaha untuk menjaga persatuan nasional, dan memajukan visinya tentang Indonesia yang merdeka, bermanufur di antara kekuatan-kekuatan yang bersaing ini. Ia harus terus-menerus menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok untuk menjaga stabilitas negara. Namun, upaya beliau untuk menjaga keseimbangan terbukti semakin sulit, karena suhu politik terus meningkat. Demonstrasi dan protes menjadi semakin umum, dan ketegangan antara berbagai kelompok semakin memuncak. Perdamaian yang rapuh akan segera hancur. Ketegangan yang terus meningkat ini akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1965. Peristiwa 30 September 1965 akan meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia, menjerumuskan bangsa ke dalam periode kegelapan dan kekerasan. Peristiwa ini tidak hanya mengubah arah politik Indonesia, tetapi juga meninggalkan luka mendalam yang masih dirasakan hingga hari ini. Perang dingin global memberikan bayangan panjang atas Indonesia. Pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terjadi di panggung dunia, menarik bangsa-bangsa ke dalam orbitnya. Indonesia yang terletak strategis di Asia Tenggara dan kaya akan sumber daya alam menjadi titik fokus ketegangan perang dingin. Amerika Serikat yang mewaspadai penyebaran komunisme, memandang sikap non-blok Indonesia dengan curiga, mereka melihat kedekatan Soekarno yang semakin erat dengan PKI dan retorika anti-imperialismenya sebagai ancaman bagi kepentingan mereka di kawasan tersebut. CIA secara aktif berusaha untuk melemahkan pemerintahan Soekarno, menyalurkan dana dan dukungan kepada elemen-elemen anti-komunis di dalam militer dan pemerintahan Indonesia. Uni Soviet, pada bagiannya, melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Mereka memberikan bantuan dan dukungan kepada Indonesia, memperkuat hubungan dengan PKI. Indonesia mendapati dirinya terperangkap dalam baku-mbak perebutan ideologi global ini. Persaingan Perang Dingin memperburuk ketegangan yang ada di dalam negeri, mendorong bangsa ini lebih dekat ke jurang kekacauan. Hubungan antara Soekarno, Angkatan Darat dan PKI kompleks dan penuh ketegangan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Soekarno berusaha untuk menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus. Soekarno, yang berusaha mempertahankan visinya tentang Nasakom, berjalan di atas tali antara faksi-faksi yang kuat ini. Nasakom, yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, adalah konsep yang diusung Soekarno untuk menyatukan berbagai ideologi di Indonesia. Namun, implementasinya menghadapi banyak tantangan. Angkatan Darat, yang sangat anti-komunis, memandang pengaruh PKI yang semakin besar dengan was-was. Mereka khawatir bahwa PKI akan mengambil alih kekuasaan dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Ketegangan ini semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya kekuatan PKI. Mereka membenci toleransi Soekarno terhadap PKI dan kecenderungannya yang dianggap condong ke kiri. Bagi banyak perwira militer, sikap Soekarno ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan keamanan negara. Jenderal Nasution, kepala staf Angkatan Darat yang berpengaruh, muncul sebagai suara oposisi terkemuka terhadap PKI. Nasution percaya, bahwa militer harus memainkan peran yang lebih besar dalam politik untuk menjaga stabilitas negara. Dia mengadvokasi peran yang lebih kuat bagi Angkatan Darat dalam politik Indonesia, sebuah pendirian yang membuatnya berselisih dengan Soekarno. Ketegangan antara Nasution dan Soekarno mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara militer dan PKI. PKI, pada bagiannya, melihat Angkatan Darat sebagai hambatan utama bagi tujuan revolusionernya. Mereka percaya bahwa militer adalah penghalang terbesar bagi tercapainya revolusi sosial yang mereka impikan. Mereka berusaha untuk melemahkan pengaruh Angkatan Darat dan memposisikan diri sebagai garda depan revolusi Indonesia. PKI menggunakan berbagai cara, termasuk propaganda dan mobilisasi massa, untuk mencapai tujuan mereka. Pemimpin PKI, D.N. Aidit, membina hubungan dekat dengan Soekarno, berusaha untuk memengaruhi kebijakannya dan melemahkan Angkatan Darat. Aidit melihat Soekarno sebagai sekutu potensial dalam perjuangan mereka, meskipun hubungan ini juga penuh dengan ketegangan dan kecurigaan. Seiring dengan meningkatnya suhu politik, persaingan antara Angkatan Darat dan PKI semakin intensif, menciptakan atmosfer kecurigaan dan ketidakpercayaan yang bergejolak. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya dalam peristiwa GD-10S yang mengubah arah sejarah Indonesia selamanya. Dengan latar belakang ketegangan perang dingin dan perebutan kekuasaan domestik, desas-desus tentang rencana kudeta mulai beredar. Pada masa itu, Indonesia berada di persimpangan jalan dengan berbagai kekuatan politik yang saling bertarung untuk mendapatkan kendali. Konspirasi yang diduga, yang dikenal sebagai Dewan Jenderal, melibatkan sekelompok Jenderal Angkatan Darat berpangkat tinggi dalam rencana untuk menggulingkan Soekarno. Para Jenderal ini yang merasa terancam oleh pengaruh PKI yang semakin besar, mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengamankan posisi mereka. Menurut narasi ini, para Jenderal yang mengkhawatirkan posisi mereka dan dipengaruhi oleh kekuatan asing, berencana untuk merebut kekuasaan dan menghancurkan PKI. Mereka percaya bahwa dengan menghilangkan Soekarno, mereka bisa mengendalikan arah politik negara dan menyingkirkan ancaman komunis. Peran CIA dalam dugaan kudeta ini tetap menjadi subjek perdebatan dan kontroversi yang intens. Banyak yang percaya bahwa CIA, yang khawatir dengan penyebaran komunisme di Asia Tenggara, memiliki kepentingan besar dalam menggulingkan Soekarno. Beberapa sejarawan dan analis berpendapat bahwa CIA yang berusaha untuk menyingkirkan Soekarno dan mengekang pengaruh PKI memberikan dukungan kepada para pelaku kudeta. Mereka mengklaim bahwa CIA menyediakan dana, pelatihan, dan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia. Mereka menunjuk pada dokumen-dokumen yang tidak dirahasiakan dan laporan saksi mata yang menunjukkan keterlibatan CIA dalam melatih dan membiayai pasukan anti-komunis di Indonesia. Dokumen-dokumen ini mengungkapkan operasi rahasia yang dirancang untuk melemahkan pengaruh PKI dan mendukung kekuatan militer yang pro-barat. Namun, yang lain membantah klaim ini dengan alasan bahwa tidak ada cukup bukti untuk secara pasti membuktikan keterlibatan CIA dalam dugaan rencana kudeta tersebut. Mereka berpendapat bahwa banyak dari bukti yang diajukan adalah spekulatif dan tidak konklusif. Kebenarannya, yang diselimuti kabut waktu dan manuver politik tetaplah sulit dipahami. Hingga hari ini, perdebatan tentang peran CIA dalam peristiwa ini terus berlanjut dengan banyak yang masih mencari jawaban pasti di tengah-tengah kompleksitas sejarah dan politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!